Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pak Persatim, Inspektorat Khusus Polri pemeriksa 25 personil yang diduga terlibat dalam perusahaan barang bukti CCTV di Roma Dinas Irjen Verdi Sabo. Pak Polri menegaskan selain diperiksa secara etik, 25 personil ini juga bisa dijerat pidara. Sebanyak 25 personil kepolisian diperiksa tim Inspektorat Khusus yang dipimpin di ruas Sumpori Komjen Akung Budi Marioto. Mereka diperiksa terkait tugaan perusahaan CCTV di Roma Dinas Irjen Verdi Sabo usai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Pak Polri Jenderal Istia Sikit Prabowo mengatakan ke-25 personil itu diperiksa terkait ketidakprofesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara atau TKP. Kemudian beberapa hal yang dianggap membuat hambatan dalam proses penyidikan. Dari 25 personil itu sebanyak 3 orang merupakan perwira tinggi berpangkat bintang 1 serta 5 orang berpangkat kombes. Mayoritas anggota yang diperiksa berasal dari kesatuan divisi Propam yang sebelumnya dipimpin oleh Irjen Verdi Sabo. Terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kodetik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Ahli kriminologi dan pengajar di sekolah tinggi ilmu kepolisian Adrianus Meliala menyesalkan perilaku tidak profesional 25 anggota Polri yang diduga terlibat dalam skenario tewasnya Brigadir Joshua. Menurut Adrianus, relasi kuasa yang terbangun antara atasan dan bawahan membuat para bawahan menurut saja ketika atasannya menyuruh untuk mengintervensi TKP atau menghilangkan barang bukti. Beda loh antara tidak profesional dan tidak mau profesional. Dalam hal ini saya berpendapat mereka sebetulnya adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya. Di Jakarta umumnya ditempatkan para penjidik yang terbaik. Jadi mereka tidak mau profesional. Nah mengapa? Saya menduga bahwa ada perintah dari orang yang kemudian membuat mereka terpaksa untuk itu. Nah sebetulnya dalam bicara mengenai kode etik Polri, maka perintah yang salah itu se-yoginya tidak diindahkan. Jadi kalau diindahkan malah kemudian si bawahan ini kemudian malah ikut-ikutan salah. Terlepas dari adanya pelanggaran etik dalam menjalankan tugasnya, ke-25 personel Polri tersebut bisa terancam unsur pasal 221 KUHP tentang perbuatan menyembunyikan diri dari penyidikan atau menghalangi penyelidikan.